jadi tiga tempat ini apa sih pemiliknya berbeda ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan bahagia teman-teman sore hari ini saya tidak sengaja sedang melalui jalan kei haji sohari idang kota serang nah ternyata di pinggir jalan ada berjajar nih jajanan dan saya mau nyobain ini angkringan sekuteng sunda katanya nah baru saya sekuteng sunda emang ada ya sekuteng yang lainnya tapi di sini yang dijual bukan hanya sekuteng ya tuh ada daftar menunya yang apa sekuteng ronde juga masuk sekuteng ronde dua ya sekuteng ronde tapi apa bedanya ada tulisan sekuteng sunda itu apa soalnya yang jualnya hasundah gitu oh gitu tapi ininya kayak ala-ala angkringan ya iya ininya berapaan ininya seti-seti nya dua setengah dua ribu maratus ini juga sama sama ini apa yang ini 3000 oh ini mah kosernya 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 ini buat apa ini piringnya buat ini Oh bukan jual nasi iya bukan ada nasi kuning Oh nasi kuning Oh nasi bakar yang daun yang apa itu sama bukan beda Oh beda orang ya Oh iya iya udah berapa tahun jualan disini tahun setengah udah tahun setengah Oh iya iya biasanya disini kebanyakan yang beli apa milihnya menunya biasanya makanya favorit itu sekuteng ronde Oh emang favoritnya itu ya iya 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 ya udah enggak apa-apa ya saya masukin ke YouTube ya iya namanya siapa namanya Bang Lukman Bang Lukman nah coba lihat Bang ini isinya apa ini air jahenya Oh ini air buat sekutengnya iya oh iya 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 bukanya setiap hari bukanya setiap hari dari jam berapa dari jam setengah 6 oh setengah setengah 6 sore sampai jam sampai jam 1 malam jam 1 malam biasanya ramenya di hari apa tuh biasanya hari Minggu sama hari Senin Oh Minggu Senin jadi pas weekend kali ya dan ini mungkin ramenya juga malam ya kalau sore ini matri belum rame ya biasanya si pelanggannya anak-anak muda atau gimana tuh kalau ini semua semua kalangan semua kalangan masuk kalau yang gue tau paling ini konsepnya ini ya lesehan ya Makasih ya mau pancong-pancong lumer katanya setengah mateng apa mateng ya udah tengah mateng ngapain pancong alega segini nih setengahin setengah coba lihat oh setengahnya Oh ini enggak mau apa enggak 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 tahu kayak gimana pancong yang apa ya enggak 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 yang aneh-aneh pancong original aja saya mah pancong pancong original aja kali kalau yang yang-yang yang coklat itu sukanya kayak gimana tapi series ya Coklat hampir belum Coklat oh berapa kalau yang itu Coklat 10.000 ya udah Coklat 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 namanya masnya siapa Oh daus setiap hari buka dari jam berapa sampai jam berapa 10 ini barengan ya ininya ya tempatnya ya tapi beda orang beda pemilik ya ini mau setengah matang mateng bu saya mau mateng aja Oh bisa request ya matang setengah mateng pancong tulisannya lucu amat sih bisa gofood ini ya Oh berarti semua bisa gofood nah ini juga ada nasi mangdul katanya cabang stasien Serang Kaman Sari nggak pakai lama ya kayak apa setengah matang konsepnya ini resehan ya ini namanya sebut tengron deh karena bedanya ada moci nya katanya moci mojang cianjur Wow banyak banget semangkok full ada tiga tuh ya enak nih saya lagi pilek enak makan yang anget-anget nanti pesen tadi apa pancongnya kayak apa pancong sirang pancong lumer kacang hijau pulang kaling enak ya Allah enak manisnya pas ya memang kalau ini kayak kayak menang manis jambu ya ada roti kacang hijau kacang tanah ciri aja kacang tanah ya kacang tanah iya di sangrai kacang tanahnya juga terus mutiara terus ini apa ya coba kulang kaleng oh kulang kaleng ini kulang kaleng ini ronde nya moci moci dia coba ini moci ada apanya dalamnya ada kacang ada dalamnya kacang ya kacang tanah enak ada gula juga ada gula jawa ya enak nah ini apa namanya pancong lumer lumer setengah mateng coklat keju punya saya belum mateng ya pesenannya enak banget pokoknya recommended ya saya udah lama banget nggak makan skuteng ya nggak sempet aja kalau lewat suka ngeliat lewat aja kayak apa rasanya hmm lumer mana sih lumer nya apanya lumer nya kayak gini bener nggak mateng kalau saya ini yang original nih pancongnya pancongnya jadi ternyata panas hmm puk tuh lumer tuh hmm kalau saya mateng ya Jadi ini mah dimodit banget Saya kan dulu namanya pancong Bukan begini Gak gentet begini Dipotong per satu ruas Ini setengah Setengah loyang Kan taunya begini Terus ininya kan mumbul Kadang mah adonannya Kayak adonan Kayak adonan apa Bulu yang ya Pokoknya ini nih Juara banget Rasanya enak banget Ini sekutengnya beneran Ini mah kenyang Ada roti tawarnya juga Nah temen-temen Alhamdulillah habis nih ya Sekuteng rondeknya enak banget Kenyang banget Semangkok juga kenyang Punya suamiku juga kenyang Dan akhirnya nih Suamiku gak habis juga Karena kenyang Dan saya memang Kayaknya kurang suka ya Tidak sesuai ekspektasi saya Kirain mah Pancong-pancong Zaman dulu itu ya Saunya udah dimodit begini Ini adonannya Kayak Bukan pancong Kayak dulu itu loh Kayak Apa yang Pukis Kayak pukis ini mah Adonannya Kayak pukis Kayak Kayak rada-rada Bulu gitu Aneh buat saya ya Mungkin sayangnya aja Kali yang Norak Apa Yang kurang gaul ya Dengan Makanan zaman sekarang Karena udah kenyang banget Dan saya juga sebenernya Kurang suka banget Ini ya Daripada dibuang sayang Jadi dibungkus aja Mungkin nanti Dimakan Sedikit-sedikit gitu ya Yang penting jangan dibuang Ya udah pokoknya Recommended banget ya Enak banget Tadi ada Mojinya juga enak banget Semuanya enak deh Ini anget di perut Recommended banget ya Adanya Di Kidang Di Jalan Jai Haji Sohari ya Silahkan mampir disini Ini makanan Untuk semua kalangan Terima kasih Yang sudah menonton Dan subscribe Salam Happy mom Happy wife Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh